Saat ini Ribon Ghani beserta seluruh keluarga dan kerabat dekatnya tengah berbahagia. Ya, pasalnya tepat pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2017. Ia pun resmi mengikat janji sucinya dengan Aditya Putri. Pernikahan Ghani dan Aditya Putri pun berlangsung di Gedung dan Napala, Senen, Jakarta Pusat. Salawat pun mengiringi kedatangan Ghani dan Aditya Putri menuju ruang prosesi. Sebelum melangsungkan ijab kabul, Aditya Putri terlebih dahulu meminta restu kepada orang tuanya. Tak pelak, momen itu pun membuat Putri tak mampu menahan laju deras air mata yang membasahi pipinya. Aklama kemudian, ijab kabul pun dilangsungkan. Terlihat raut wajah Ridwan Ghani gitu tegang. Pemain film O Baby itu lalu mempersembahkan emas kawin berupa logam mulia sebesar 25 gram. Ketegangan itu rupanya membuat Ridwan Ghani sempat mengulangi ijab kabulnya. Namun setelah dua kali mengulang ijab kabul, akhirnya aktor ganteng yang satu ini pun menyelesaikannya dengan lancar. Saya terima nikah dan kawinnya, Aditya Putri binti Soekrapto. Dengan emas kawin tersebut dibayar tunai, kaya Ridwan Ghani. Setelah melakukan ijab kabul, Ridwan Ghani dan Aditya Putri sungkem dihadapan orang tua. Masing-masing, sementara itu, usai melangsungkan pernikahan. Rencananya Ridwan Ghani dan Aditya Putri akan langsung menggelar resepsi di tempat yang sama. Saat ini Ridwan Ghani beserta seluruh keluarga dan kerabat dekatnya tengah berbahagia. Ya, pasalnya tepat pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2017. Ia pun resmi mengikat janji sucinya dengan Aditya Putri. Pernikahan Ghani dan Aditya Putri pun berlangsung di Gedung dan Napala, Senen, Jakarta Pusat. Salawat pun mengiringi kedatangan Ghani dan Aditya Putri menuju ruang prosesi. Sebelum melangsungkan ijab kabul, Aditya Putri terlebih dahulu meminta restu kepada orang tuanya. Takpelah, momen itu pun membuat Putri tak mampu menahan laju deras air mata yang membasahi pipinya. Aklama kemudian, ijab kabul pun dilangsungkan. Terlihat raut wajah Ridwan Ghani gitu tegang. Pemain film Obeidi itu lalu mempersembahkan emas kawin berupa logam mulia sebesar 25 gram. Ketegangan itu rupanya membuat Ridwan Ghani sempat mengulangi ijab kabulnya. Namun setelah dua kali mengulang ijab kabul, akhirnya aktor ganteng yang satu ini pun menyelesaikannya dengan lancar. Saya terima nikah dan kawinnya, Aditya Putri binti Suprapto. Dengan emas kawin tersebut dibayar tunai, kaya Ridwan Ghani. Setelah melakukan ijab kabul, Ridwan Ghani dan Aditya Putri sungkem dihadapan orang tua. Masing-masing, sementara itu, usai melangsungkan pernikahan. Rencananya Ridwan Ghani dan Aditya Putri akan langsung menggelar resepsi di tempat yang sama.